Berita lain saudara, sebuah video memperlihatkan seorang penumpang mengamuk dan membuat rusuh di dalam shuttle bus bandara Soekarno-Hatta. Diduga pelaku mengalami depresi dan telah diamankan kepolisian bandara. Terima kasih telah menonton! Mengamankan pelaku. Usai dilakukan penyelidikan oleh kepolisian bandara, diketahui kalau yang bersangkutan diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi telah menyerahkan pelaku kepada pihak keluarga dan meminta pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa saudara WH memiliki riwayat medis yang membutuhkan perawatan kejiwaan. Sehingga dari informasi tersebut, kita bersama dengan keluarga berkoordinasi untuk membawa saudara WH untuk dirawat di salah satu pusat kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.